Pak Ucup, ini tanaman apa nih Pak Ucup, ini serut ya, serut ini tanaman asli Indonesia atau luar Pak, asli Indonesia ya, berarti tanaman benar-benar asli Indonesia ya, ini besarnya masuk kata gori bonsai, kelas apa nih Pak, ini medium ini, ini medium ya, bagus sekali, ini lagi apa Pak, proses di apa ini Pak, ini pruning, ini kita pruning ya, pruning kita sedikit mengarahkan, yang memang tadinya sudah diarahkan, tapi masih kurang, ini sedikit saya buat ini, terus untuk pengarahan ini nanti sedikit demi sedikit kita ajukan untuk ke depan ini, rencana, ada ke depan sedikit, daunnya juga di ini ya, ya dihabiskan, karena kita baru saja ini apa, ganti media, ya ganti media sekalian, pupuk ini juga Pak, pupuk kita pakai, ini kita pakai ini apa, XPK, XPK, ya, campur anu juga, apa, ada pasir malangnya, kita pasir malang, pasir malang ya, ini full pasir malang, untuk ini ya, pasir malang itu fungsinya untuk menyimpan, ya, air lebih lama ya, karena pari-porinya besar, ya, oh, jadi ini kalau setelah di daun-daunnya habis ini, nanti tumbuhnya akan lebih lebat ya Pak, ya, 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 lebih rapat ya, karena harus dikurangi, karena kita baru saja mengurangi bawah, jadi ada beberapa pengetahuan dari teman-teman itu, memang untuk merawat pohon itu, kita dihancurkan ketika kita mengurangi volume bawah akar, kita juga harus mengurangi volume atas, ya, biar seimbang, seimbang, karena kalau akar lagi diprotes potong, daun ini lebat kan kurang seimbang ya, kebutuhan nutrisinya buat ini ya, jadi supaya seimbang daun-daunnya sementara dipotong dulu, ya kan, supaya nutrisi di sini, kalau habis akar dipotong itu kan tidak langsung bisa, ini ya Pak, ya, ya, ini rawan-rawannya, kalau orang bilang itu sangat rawan sekali, karena, apa, penyakit juga mudah masuk, ini mudah masuk, asupan-asupan, ini juga, apa, akan diperbarui lagi, harapannya nanti ada titik-titik tumbuh baru, yang di situ, yang di situ kita bisa untuk mengisi ranting-ranting yang lain, gitu, jadi setelah akar dipotong, supaya akar ini nyaman, ya kan, dikasihkan ke media, ya, NPK sama yang, ini ya, Malang itu ya, SPK, SPK sama Pasir Malang, ya Pak, ya, sementara kita pakai itu, karena yang lain itu kita coba pakai itu, Alhamdulillah, hasilnya bagus, Oke, nanti kita begini challenge, Pak, Ucup, Pak, kemarin Mas Doni suruh sama-sama pohon ini, kita beli yang ini, katanya yang seperti SPK itu, Pak, hitam itu, Ya, apa, butiran hitam itu, dan katanya hampir sepuluh ribu harganya satu kilo itu, ya, 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 nanti kita challenge hasilnya lebih bagus yang mana itu, Pak, Oke, oke, gitu Pak, terima kasih, Pak Ucup, penjelasannya, ini kalau mau beli, ini di mana, Pak? Beli, beli tanaman ini, bahan ini di sini banyak, di MTG, ya, MTG banyak, MTG bonsai, bahannya banyak, kualitinya juga tidak mengecewakan, Ada di sosial media, di TikTok, di Instagram, ada di Youtube, silahkan datang di Regensi Sedayu Semarang, Oke, tentunya galeri yang menyediakan bonsai, bonsai jadi, bonsai bahan, maupun peralatan, pelengkapan, Pembelian, pembuatan bonsai, belakang datang, terima kasih, Pak Ucup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampai jumpa, Pak Ucup, siap, siap. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax